kita potong satu ya panas banget masih tuh ada cabainya juga tuh seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan baca milan enak lagi disini aku siapkan dulu bumbunya aku punya 3 siung bawang putih ini bisa dicobain di rumah ya bikinnya gampang banget dan semuanya pasti bisa kita parut bawang putihnya ini kalau misalkan punya bubuk bawang putih bisa pakai 1 sendok makan penuh atau misalkan gak mau diparut seperti ini bisa dicincang bawang putihnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah selesai kita sisikan sebentar bawang putihnya kemudian kita pakai 2 batang daun bawang kita rajang halus juga seperti ini aja kita sisikan dulu kemudian aku pakai 2 buah cabai rawit kalau misalkan untuk anak kecil ini jangan pakai cabai ya tapi kalau untuk orang dewasa yang doyan pedas boleh pakai kita iris tipis aja seperti ini sekecil mungkin setipis mungkin kita sisikan cabainya kemudian aku pakai 3 potong sosis 3 lonjor sosis ini bisa diganti telur puyuk atau kalau gak ada opsional bisa gak pakai isi apapun gak apa-apa ini kita potong seperti ini aja nanti kalau kurang bisa ditambah sosisnya ini aku pakai sosis ayam udah selesai kita sisikan kemudian disini aku pakai 2 potong tahu seperti ini sekitar 400 gram 450 gram karena gede-gede banget kita halusan bisa menggunakan gaku rekan atau tangan seperti ini aja biar cukup halus gitu seterusnya sampai semuanya selesai remet-remet ya sampai semuanya tuh halus sekarang tercampur rata setelah kita rasa semuanya tuh benar-benar udah halus kita gak doang menggindih lagi tahun ini kita tambahkan setengah sendok teh garam atau setukupnya sesuaikan selera kira-kira pokoknya ya sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya juga 1,4 sendok teh lada sedikit aja aku pakainya kita bucap-bukup sampai tercampur setelah rata tercampur semuanya kita masukkan bawang putih daun bawang dan cabainya kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata soang putih dan bisa tak dinyani atau tumbuh lainnya ini nanti gabi jambilan yang enak ya bisa dicobain pilihnya setelah kira-kira semuanya tercampur rata seperti ini kita cicipkan sebentar ya kita bisa cicipin sedikit kalau misalkan kurang apa ini bisa ditambah bismillahirrahmanirrahim ya aku merasanya sih udah ngepas ya udah enak ini udah kita bisa gunakan ini bisa buat ide jualan atau untuk dimakan sendiri untuk rauk atau camilan disini aku siapkan tepung panir atau tepung roti ya secukupnya aja tepung rotinya kemudian kita buat kita ambil adonan secukupnya segini kita tipiskan seperti ini kita tambahkan isian sosis kita ambil adonannya segini ya kita tambahkan isian sosis satu kemudian kita bulatkan lagi seperti ini ini bisa untuk jualan kita siapkan bulat kalau kayak gini gulingkan di tepung rotinya sampai rata seperti ini setelah bulat seperti ini kita sisihkan dulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya ambil adonan secukupnya kita tipiskan seperti ini kalau misalkan bikin besar-besar bisa dibulatkan besar-besar kalau dibikin kecil bisa kecil-kecil ya kemudian kita bulatkan lagi seperti ini masukkan ke tepung roti guling-gulingkan sampai rata seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini bikinnya gampang banget rasanya enak bisa dicobain di rumah untuk jualan atau lauk makan masukkan sosisnya bulatkan lagi selamat menikmati seperti ini seperti ini setelah jadi semuanya kalau misalkan mau dibikin frozen ini bisa langsung taruh wadah kayak gini ya tapi yang kedap udara atau divakum jadi kalau sekali dibuka misalkan masukin plastik itu digunting kempes itu langsung bisa diambil satu persatu terus bisa langsung digoreng tapi kalau gak divakum basah ini bisa rusak seperti itu kalau ini aku mau langsung goreng minyaknya panas ini kita goreng oh iya maaf lupa aku jelasin tadi sosisnya itu udah dikukus dahulu ya sebelum diiris-iris itu dikukus sekitar 5-10 menit kalau misalkan pakai telur kuyuh juga telur kuyuhnya itu dikukus di rebus dahulu sampai makan ini kita goreng sampai kuning ke emasan semuanya penggorengan aja kita bisa goreng balik lundung-lundungin kayak gini gunakan minyaknya banyak sampai semuanya terendam jadi cepat matangnya itu rata tuh udah kuning ke emasan kayak gini ya pokoknya kira-kira aja sampai benar-benar matang kita angkat kemudian kita tiriskan goreng yang selanjutnya rasanya tuh pedas-pedas gurih kayak gitu udah selesai semuanya kita goreng seperti ini hasil akhirnya kalau udah kita goreng garing itu gak mungkin kempes lagi ya kalau sudah matang walaupun sudah dingin karena udah kita goreng garing dan sosisnya tadi sebelum dipotong-potong itu dikukus dulu sekitar 7-10 menit tadi aku lupa sebutin mohon maaf dikukus atau digoreng juga boleh kalau misalkan diisi telur puyuh juga direbus dulu telur puyuhnya ini beneran enak banget bisa untuk ide jualan lauk makan atau camilan seluruh keluarga kalau misalkan punya anak kecil jangan dikasih cabai biar gak pedas selamat mencoba aku akan tambahkan saus tomat disini kalau misalkan ada yang mau kalau gak saus tomat saus sambal juga boleh ini kita potong satu ya panas banget masih tuh ada cabainya juga seperti ini setelah matang semuanya ini bisa dibikin frozen bahannya irit banget semuanya juga pasti bisa rasanya enak bikinnya gampang selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya ini bisa untuk jualan atau untuk lauk makan bismillahirrohmanirrohim aku cobain jualin ke saus kalau gak jualin ke saus juga gak apa-apa ya bismillahirrohmanirrohim rasanya tuh udah ada pedasnya kurih ngepas pokoknya ini bisa dicobain di rumah hmm